Tribuners di Desa Wisata Pekunden, Kabupaten Banyumas, ada kebun buah naga yang menjadi objek wisata sejak 5 tahun terakhir. Saat berwisata ke tempat ini, Anda bisa merasakan sensasi makan buah naga yang Anda petik sendiri dari pohonnya. Wisata kebun buah naga ini juga sering menjadi tempat belajar budidaya buah naga bagi siswa-siswi, instansi, ataupun perorangan. Lantas bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Imah Masita dari Tribun Jateng. Silakan Rekan Imah. Ya, Tribuners semuanya ada lagi terkait dengan wisata edukasi yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya, wisata edukasi kali ini datang dari Desa Wisata Pekunden, yakni kebun buah naga. Kebun buah naga ini sudah dibuka menjadi objek wisata sekitar 5 tahun yang lalu. Namun untuk kebunnya sendiri, ini memang milik perorangan, yakni milik Pak Sutrisno. Namun karena letaknya yang berada di Desa Wisata Pekunden, ini menjadi salah satu potensi unggulan yang ada di Desa Pekunden ini. Ya, untuk bisa berkunjung ke kebun buah naga ini, letaknya cukup strategis dan cukup dekat dengan area keramaian yang ada. Alun-alun Banyumas menuju ke arah timur kurang lebih sejauh, mohon maaf, menuju ke arah barat kurang lebih sejauh 300 meter. Kemudian nanti ambil ke kiri menuju ke arah selatan sekiranya 500 meter. Di situlah ada area persawahan dan lokasi dari kebun buah naga ini berada di samping kiri jalan di persawahan tersebut. Ya, untuk bisa menikmati keindahan wisata dikenakan biaya masuk, yakni ketika pengunjung ingin berwisata ke sini, bisa langsung datang saja. Di sana bisa dilatih bagaimana cara menanam pohon buah naga, kemudian bagaimana perawatan. Ataupun jika tribunnya semuanya ingin merasakan sensasi memetik buah naga langsung dari pohonnya, bisa juga di sini. Nantinya para pengunjung yang membeli sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang dipetiknya. Ya, dari wisata edukasi kebun buah naga ini memang sudah cukup terkenal di Kabupaten Banyumas. Ini sering menjadi rujukan bagi siswa-siswi yang ingin belajar secara langsung dengan alam langsung, yakni di kebun buah naga. Kemudian juga beberapa instansi-instansi yang melakukan budidaya-budidaya di tempat lain dengan belajar langsung dengan Pak Sutrisno-nya. Kemudian juga para perorangan yang ingin melihat dan mengetahui bagaimana menanam dan perawatan kebun buah naga ini juga bisa datang langsung di kebun buah naga ini. Nanti di sana akan diberikan penjelasan langsung oleh Pak Sutrisno yang sudah berkecimpung dalam dunia pertanian ini sudah cukup lama. Sudah berkebun buah naga ini tidak hanya melulu kebun buah naga saja, namun di beberapa tempat yang masih dekat area dengan kebun buah naga ini juga ada beberapa tanaman berupa buah-buahan dan juga sayuran yang bisa juga nanti tribunan merasakan sensasi memetik ketika panen tiba. Buah tribunan semuanya yang ingin menjajal buah dari kebun buah naga ini memang dikatakan yang ada di pasaran. Rasanya itu lebih manis daripada buah naga yang dijual di pasaran. Ya, begitu Ariska.